Intro Halo apa kabar pemirsa berjumpa lagi dalam berita Mataram hari ini Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya Kemarau panjang warga di Lombok Barat menyisir sungai untuk mendapatkan air bersih Seorang pria di Mataram dibukuk polisi karena mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya Jelang MotoGP sejumlah pembalap dan kru mulai berdatangan dan siap menaklukan lintasan sirkuit Mandalika Bersama saya Rahi Jafar inilah berita Mataram selengkapnya Puluhan kepala keluarga di desa Kuripat Timur Kabupaten Lombok Barat mulai kesulitan air bersih Sejak memasuki kemarau 3 bulan lalu Tidak turunnya hujan dan keringa sumber air menyebabkan warga harus berpikir keras untuk mendapatkan air bersih Tak hanya membeli air, sebagian warga juga memanfaatkan air sungai yang tersisa Selain harus berjalan 2 km menyusuri sungai, mereka juga harus mengeruk pasir sungai sedalam 1 meter untuk mendapatkan air Warga berharap distribusi air bersih dari pemerintah daerah dipercepat dan dilakukan secara merata Ini jadi hanya untuk mandi saja warga, hanya untuk mendapatkan air yang layak hanya untuk mandi, tidak untuk minum Hanya untuk mandi saja, warga coba mengais sisa-sisa air di pinggiran banteran sungai ini dengan menggali sumur-sumur lubang-lubang kecil Hanya untuk mengambil 1 derijen atau 2 derijen air untuk mereka bawa untuk uduk dan mandi di rumahnya Dan warga ini rela berjalan sampai berkilo-kilo ini datang hanya untuk mencari air Karena di sumur-sumur sudah mengering, maka harapan satu-satunya adalah sisa-sisa air akar pohon yang ada di banteran sungai ini Kita minta air bersih, air supaya di anu, minta bantuan sama pemerintah Ya, iya memang harus di anu pakai alat Itu kesulitan sekarang sama lain Iya, kesulitan Sudah 4-5 bulan Sudah 4-5 bulan dah Warga meminta pemerintah daerah segera merealisasikan pembuatan sumur bor di desa mereka Agar bisa dimanfaatkan saat musim kemarau Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Belasan area lahan kosong milik warga di Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Timur terbakar pada selasa siang Penyebab kebakaran diduga kibat teriknya cuaca yang menyebabkan pepohonan terbakar Karena khawatir merembet ke permukiman Warga setempat kemudian melaporkan hal itu ke petugas pemadam kebakaran Satu unit mobil tangki dikerahkan untuk memadamkan api Kubaran api berhasil dipadamkan setelah setengah jam kemudian Polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran tersebut Petugas juga meminta warga sekitar tidak membakar sampah sembarangan agar tidak memicu kebakaran Benar telah jadi kebakaran lahan milik Amak Maksun dari Tanjung yang terletak di Karangsari, Kelurahan Suryawangi Tadi sekitar pukul 11, jadi terjadi kebakaran Kita dapat informasi bersama Lurah Suryawangi Koordinasi dengan pemadam kebakaran Selanjutnya kita sama-sama melaksanakan pemadaman Seluas lahan kering 14 arah Alhamdulillah bisa kita padamkan Polisi Labuan Haji mencatat kebakaran terjadi di tiga lokasi berbeda Selama dua pekan terakhir diduga kibat cuaca terik yang melanda wilayah tersebut sejak tiga bulan lalu Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lobok Tibur Masifnya dampak kemarau di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan pemerintah pusat Karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial yang serius di akhir tahun Menyikapi hal itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana datang ke NTB Untuk menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana kekeringan yang telah berlangsung tiga bulan BNPB mengajak Pemda serius menangani dampak kemarau Salah satunya dengan mempercepat distribusi air bersih dan membuatkan sumur bor di wilayah rawan kekeringan Pemerintah pusat juga berjanji memberikan bantuan operasional untuk menanggul lagi dampak kekeringan saat ini Dari laporan pemerintah daerah ke BNPB, dampak kemarau menyebabkan krisis air di 264 desa di 9 kabupaten kota Kondisi itu menyebabkan pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 2 minggu lalu Melaksanakan rapat koordinasi Kita mengambil langkah-langkah antisipasi Karena provinsi Nusa Tenggara Barat ini termasuk salah satu provinsi yang curah hujannya di minggu-minggu atau hari-hari ke depan ini rendah Sehingga di beberapa daerah, tadi para kepala daerah kabupaten kota juga sudah melaporkan Banyak yang sudah melaksanakan operasi memberikan bantuan air kepada masyarakat Dengan menggunakan tanki-tanki BNPB dan pemerintah provinsi kabupaten kota selalu NTB nanti bekerjasama Yang pertama adalah memastikan kebutuhan air masyarakat ini bisa terpenuhi Tak hanya mengoptimalkan pengadaan dan distribusi air bersih BNPB juga siap melakukan modifikasi cuaca untuk menghindari dampak kekeringan agar tidak semakin parah Dari kota Matarang, Emi Kusuma, Peloportan Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Timur mengevakuasi seekor ular tikus dari rumah salah seorang warga Di Kelurahan Sadubaya, Kecamatan Selong pada Rabu Pagi Penanggapan ular tersebut atas laporan warga yang resah karena rumahnya dimasuki ular sawah Petugas yang datang ke lokasi langsung menyisir keberadaan ular dan menemukannya di bawah rak piring Petugas kemudian membawa ular tersebut menggunakan karung ke kantor gangkar Ketika ada laporan dari warga dengan gangguan reptil, entah itu ular maupun biawak Kita sering melespon dengan mempersiapkan terlebih dahulu alat yang dibutuhkan Salah satunya misalkan kalau reptilnya ular dan ular apapun jenisnya Kita menggunakan alat yang namanya huk dan juga jepitan dan lain sebagainya Ular tersebut akan dievakuasi ke habitatnya agar tidak kembali ke permukiman dan mengganggu masyarakat Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Tibur